Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa youtube yang berbahagia dimana saja berada baik di indonesia maupun di luar indonesia kali ini kami datang akan mereview tentang cara memasak tradisional di daerah terpencil di daerah terpencil ini jarang sekali orang yang memasak memakai kompor gas karena disini banyak sekali kayu yang ada di sekitar rumahnya jadi mereka memanfaatkan kayu untuk memasak memenuhi kebutuhan makan sehari-hari kali ini saya sedang berada di salah satu rumah penduduk di daerah terpencil di kecamatan giri subuh kabupaten gunung gedul daerah istimewa Yogyakarta kebetulan pagi ini sang pemilik rumah sedang mau memasak untuk mempersiapkan makan pagi dan makan siang nanti oh ini pemilik rumahnya sudah datang biasanya orang di daerah terpencil seperti ini di daerah-daerah jarang sekali yang bisa berbahasa Indonesia jadi mereka tiap harinya memakai bahasa Jawa saya akan menyapa salah satu penduduk disini yang sedang memasak biasanya ibu-ibu di daerah terpencil di desa-desa seperti ini dipanggil simbok simbok itu sama dengan ibu ya ibu atau mama atau mami halo mbok halo sumpah di desa-desa di desa-desa ini biasanya memasak memakai kayu eh namanya siapa mbak Tukiya Tukiya nek manggil Sinten boe 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 itu boe itu oh boe itu enggak boe itu kenapa nih masa oh enggak masa ya di lajeng kemauan kalih nopo-nopo aja masak nopo masak engan genapa Niki mbak panci panci terus Niki masak eh nasi gandang gandang kok mbak tengah nge kompor nopo mbak lembor gadah kayu Oh gadah kayu nge ini seperti ini kayu yang digunakan untuk kayu yang digunakan untuk memasak di daerah ya jadi ini pakai tungku tungku itu dibuat dari semen di sini ya semen kemudian dilubangi seperti itu kemudian untuk memasak nih pakai kayu ini begitu ya Hai masak-masak nopo masak sayur sayurnya nopo sayur kobe 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 kali gerus-gerus niku sayur nopo sayur santan Oh jadi sayur gerus itu sayur yang pakai kuah tapi kuahnya biasanya eh kelapa-kelapa yang di santan itu nah itu pakai cargerus nih seperti ini tungkunya saya tungkunya biasanya dua ini lubangnya dua atau tiga kebetulan ini ini dua ini lantainya juga masih ke lantai eh tanah seperti ini ya tapi orang yang bisa agak sekali kemudian disini lingkungannya juga seperti ini disini dikebun pun itu ada tanaman pohon singkong disitu kemudian ada terong disini ya dikebun-kebun jadi mereka masak memanfaatkan lahan yang ditanami tanaman yang bisa digunakan untuk masak sehari-hari nah ini anak-anak kecil pada main disini Hai masak gerus masak gerus itu ini biasanya judul eh apa itu tahu apa gerus itu mbok gerus pedes gerus pedes ini lombok ya pakai lombok hijau kemudian tahu tempe diiris-iris seperti ini lombok merah nih tahunya tempenya kemudian dicampuri lombok enak sekali gurih ya santanya juga kental kalau orang kota itu namanya sayur lombok hijau tapi kalau di kota itu pedasnya kurang begitu menyengat ya kurang begitu terasa tapi kalau di desa seperti ini santanya sedikit aja kental tapi eh rasanya pedas gurih hasil itu ya enak sekali nah ini pakai kayu masaknya ini baru masak-masak nasi atau masak apa ini nasi ini masak nasi seperti ini jadi ini sudah dikukus nasinya ya tadi istilahnya dikaru dulu kemudian kalau sudah selesai dikukus seperti ini ini nasinya nasi merah ini agak merah ini panas panen sendiri seperti ini merah caranya masak seperti ini unik juga ya ini situasi tempat memasak di dapur seperti ini ini caranya mau eh ini kalau ngurusik mbak itu nikusik duluk nopo mbak lombok nombok kali nopo bawang berambang itu itu katanya yang di haluskan ada cabe ada bawang merah bawang putih ngangge bawang bawang itu bawang di ulek itu terus nanti akan dimasak oke ini dulu review dari kami tentang masakan tradisional nanti selanjutnya akan kami perlihatkan bagaimana cara memasak sayur berus ciri khas orang desa terima kasih sama-sama itu itu baru mau masak kiranya ini dulu eh TV dari kami nanti berjumpa di informasi-informasi berikutnya ada kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam ya Terima kasih.